Bayangan berdarah jelit 15. Mendengar makian itu pengim berpaling, dilihatnya orang yang barusan memaki dirinya habis duaan adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan, saat itu pemuda tadi telah meloloskan pedangnya dari dalam sarung dan dicekal di tangan siap melancarkan terjangan. Pengim tidak kenal dengan orang ini, tapi di sisinya berdiri seorang kakek tua bertongkat yang bukan lain adalah si pendekar Pin Chang Chang Toa Hei, terang pemuda itu adalah muridnya. Selagi ia hendak mengucapkan beberapa kata bantahan, mendadak terdengar lagi suara ucapan seseorang dengan nada yang nyaring dan dingin berkumandang datang. Cui si Ampue sekalian, sewaktu berada di atas sebuah loteng rumah makan di kota Kui Chiu, Bo Ampue pernah berusaha membinasakan Ciu Chow Leong dengan senjata rahasia tapi usahaku ini digagalkan oleh orang tersebut karena hadangannya di tengah jalan, karena hal dendam sakit hati ayahku selama tujuh tahun gagalku tuntut balas. Malam ini ia berhasil menelunduk masuk ke dalam markas pertemuan kita, orang ini tak boleh dilepaskan lagi ia menyaruh nama besar Siao Tai Hiap untuk mengacau bulim dan menimbulkan huru hara saja harap para paman sekalian jangan sampai tertipu dan mendengarkan bujuk rayunya yang manis. Oleh ucapan itu berpuluh dua pasang meta para jago yang hadir dalam kalangan bersama dua dialihkan ke atas wajah Siao Ling Sinar Meti mereka penuh diliputi rasa benci, mendendam serta gusar yang susah dikendalikan. Melihat para jago telah dibakar oleh suasana sehingga sukar dipertahankan lagi. Sengpet merasa terkesiap, pikirnya. Para jago yang hadir dalam kalangan pada saat ini rata dua merupakan jago bulim bersamaan yang memiliki kepandaian silat luar biasa, bagaimana ke akhir dari pertumpahan darah ini darah segar dan tumpukan mayat pasti akan bergelimpangan memenuhi permukaan, pemandangan saat itu pasti sangat mengerikan Siao Ling semakin gelisah lagi, banyak persoalan yang hendak diutarakan keluar tapi untuk sesaat tak sanggup baginya untuk memulai ucapan itu, melihat pula para jago dengan senjata telanjang mulai mendekati dirinya semakin cemas lagi. Ia tahu dalam menghadapi situasi macam ini asal salah seorang saja mulai turun tangan melancarkan serangan maka para jago lainnya secara berbareng akan turun tangan secara bersama dua situasi waktu itu susah ditolong lagi dan suatu pertarungan tak akan terhindar. Apalagi kekuatan kiemlan serta giolan yang berjaga dua di kedua belah sisinya hanya terbatas, tak mungkin bagi mereka berdua untuk menahan gempuran yang datang dari empat penjuru. Karena itu segera bisiknya lirih gioklan, kiemlan cepat mundur ke belakang tubuhku. Kedua orang dayang pun itu mengerti dengan kepandaian silat yang mereka miliki tak akan sanggup menahan serangan lawan karenanya mereka menurut dan mundur ke belakang tubuh Xiaoling. Tiongqiu Xiangku sebagai jago kawakan yang banyak pengalaman, setelah meninjau situasi di depan mata, tanpa berisik dan menimbulkan banyak suara segera mundur dan memencar ke dua belah sisi Xiaoling melindungi pemuda itu dari dua sayap kiri dan kanan. Dengan demikian pertahanan mereka berubah menjadi posisi segitiga. Si segelung angin pengeim berdiri kurang lebih tujuh delapan dipa di hadapan Xiaoling kalau dibicarakan sesungguhnya maka dialah yang akan bentrok dengan para jago terlebih dahulu. Tapi kedudukan senpangcu dari keipang di dalam bulim sangat terhormat dan mendapat rasa kagum dan setiap insan bulim kebanyakan dan para jago tidak ingin mencari gara dua dengan pengemis cilik ini. Pikir mereka kendati pengemis cilik ini sudah menjual para jago kepada pihak perkampungan Pek Hoa San Chung, dikemudian hari senpangcu dari keipang bisa turun tangan sendiri memberi hukuman kepadanya, dengan pengeruh keipang yang besar mereka tidak ingin mengikat permusuhkan dengan perkumpulan tersebut. Karena itu para jago rata dua pada menghindari bentrokan dengan pengim, mereka mengitari dari sisinya melanjutkan terjangan ke depan. Ketika itu semua jago yang ada di dalam barak sudah mulai bergerak secara berbareng kepungan berlapis dan maju selangkah demi selangkah ke depan. Serbuan yang datang dari depan pada menghindari bentrokan maju mendesak terus, dengan demikian situasi memaksa pengim harus bersiap sedia, karena ia tidak berani memastikan apakah ada orang yang ada di belakangnya itu akan turun tangan terhadap dirinya atau tidak. Selama ini Bebun Hulieh berdiri dengan tenang di sisi kalangan, ia tidak turun tangan mencegah pun tidak turun tangan memberi petunjuk kepada para jago untuk menyerang. Suasana dalam barak sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, tapi di tengah keheningan terasalah suasana penuh ketegangan yang menyesakan pernafasan. Mendadak tampak bayangan manusia berkelebat lewat, seorang gadis berbaju hijau meloncat ke tengah udara menubruk Xiaoling telapak tangannya berputar mengirim serangan dasyat. Xiaoling sedikit menggerakkan badannya menyingkir ke samping, ia berkelit dari tangannya serangan tadi mengancam dada bagian depan sebagai tempat penting dan menerima hantaman tadi dengan pundak kanannya serangan dengan telak bersarang di tubuh pemuda itu membuat seluruh badan Xiaoling bergetar tiada hentinya. Tukiu tertawa dingin teriaknya, budai ciliknya limu sungguh tidak kecil telapak kanannya bergetar dihantamkan ke depan. Tapi Xiaoling keburu menggerakkan tangannya menghadang serangan Tukiu yang mengarah sang gadis, ujarnya sambil tertawa hambar, Nona, kau telah menghantam satu kali diri Chai Hei, rasanya seluruh hawa mangkel serta dendam yang mengeram di hatimu sudah punah semua bukan di atas selembar wajah seng darah berbaju hijau yang diliputi keseriusan mendadak terlintas suatu perasaan bimbang dan kosong. Mengapa kau tidak melancarkan serangan balasan tanyanya bengong? Tempo dulu Chai Hei telah turun tangan menghadang tindakan Nona untuk membalas dendam walaupun perbuatanku itu dilakukan tanpa maksud tapi dalam hati kecil Nona selalu mengingatnya sebagai suatu sakit hati yang sangat mendalam. Eeei padahal, sekalipun waktu itu Chai Hei tidak turun tangan mencegah, senjata rahasia yang Nona lepaskan belum tentu bisa melukai diri Chiu Chow Leong ketika itu Tukiu siap turun tangan Tadi para jago yang ada di empat penjuru telah meloncat siap melancarkan kerubutan tapi berhubung Xiao Ling keburu turun tangan menghalangi serangan yang hendak dilancarkan Tukiu maka dalam keadaan di luar dugaan para jago pun bersama dua menghentikan gerakannya terdengar si darah berbaju hijau itu dengan suara dingin berkata kembali Chiu Chow Leong telah membinasakan ayahku memaksa ibuku bunuh diri dendam berdarah sedalam lautan ini apakah aku tidak patut menuntut balas tanda tanya dendam membunuh orang tua memang berat seberat gunung Taishan dan dalam sedalam samudera kau seharusnya menuntut balas atas sakit hati ini tapi kau telah menghalangi kesempatan yang sudah lama ku tunggu dua apakah aku tidak patut mengalihkan rasa gusar kecewa dan benciku ini ke atas badan musikap Xiao Ling tetap tenang bagaikan tenangnya air telaga ujarnya lambat dua Nona, harap kau teliti kembali situasi yang tertera pada hari itu sekalipun Cai Ha tidak turun tangan menjegah mungkinkah kau berhasil melukai diri Chiu Chow Leong si darah cantik berbaju hijau itu termenung berpikir sebentar akhirnya ia mengeleng aku tidak tahu aku tidak tahu yang kuingat selalu adalah kau telah turun tangan menghadang maksudku untuk menuntut balas eeei, bocah apa yang ia ucapkan sedikit pun tidak salah tiba-tiba tersengar suara seseorang yang serak dan penuh kesedihan menimbrung dari samping sekalipun ia tidak turun tangan menjegah senjata rahasia yang kau lepaskan tak berbakal berhasil melukai diri Chiu Chow Ling orang yang barusan bicara adalah seorang lelekai berwajah persegi empat bermata bulat besar dan seorang ahli melepaskan senjata rahasia dia bukan lain adalah Pat So Sin Leong atau si naga sakti berlengan delapan toan bok cheng mendadak terdengar suara dengusan berat berkumandang memecah kesunyian yang mencekam di sekitar barak tersebut kemudian diikuti robohnya badan seorang lelaki kekar ke atas tanah air muka Chiu Ling amat serius ia berpaling memandang sekejap ke arah lelaki itu kemudian tarik napas panjang dua dan muntahkan darah segar dari bibirnya ternyata lelaki kekar itu setelah melihat Chiu Ling kena dihantam tapi tidak mau turun tangan membalas dalam hati lantas berpikiran lain ia berpikir tenaga pukulan orang perempuan bagaimanapun sangat lemah dalam hal tenaga pun ada batasnya tidak aneh kalau serangannya tadi tidak berhasil melukai dirinya kalau aku berhasil membinasakan dirinya dalam sekali hantaman atau melukai dirinya bukankah namaku akan cemerlang dan menerima penghormatan dari kawan dua bulim tanda tanya karena berpikir demikian maka secara diam dua ia kumpulkan tenaga pukulan tiat sanci yangnya dan perlahan-lahan maju mendekat seraya mengirim sebuah pukulan bokongan ia tidak pernah berpikir bahwa Chiu Ling seorang jago yang sangat lihai, ketajaman pendengaran serta penglihatannya melebih orang lain sewaktu ia mendekati punggungnya Chiu Ling telah merasakan tindakannya itu hanya saja karena mengingat situasi yang tidak menguntungkan dirinya ia takut sedikit salah bertindak dan menimbulkan suatu pertumpahan darah yang tidak diinginkan maka setelah mengerahkan tenaga untuk melindungi badan ia pura dua tidak tahu tapi ia tidak mengira kalau lelaki itu berhasil melatih ilmu pukulan tiat sahci yang yang terkenal akan keampuhannya walaupun Seng Pet pun dapat melihat kejadian ini tapi karena ia menduga Chiu Ling berhasil memiliki tenaga hiakang pelindung badan ingin melihat orang yang berbuat tidak senonoh ini mendapat ganjaran yang setimpal ia pun pura dua tidak melihat ketika lelaki itu merasa Chiu Ling sama sekali tidak merasa kendati serangan sudah dipersiapkan ia jadi kegirangan setengah mati pikirnya lagi dalam hati kali ini nama besarku akan terangkat beberapa kali lipat dalam sekali serangan namaku ikut menanjak dengan menambai dengan dua bagian tenaga pukulan dengan sekuat tenaga ia menghantam ke depan tapi ketika serangannya mengenai ujung badan Seng Pet pun ia mulai merasakan keadaan yang tidak beres terasa olehnya segulung tenaga pantulan yang mahadasyat memental kembali menghantam dadanya darah segar terasa bergolak di dalam rongga dada tak tertahan lagi ia mendengus berat dan jatuh tidak sadarkan diri di atas tanah Hawa Hie Keng pelindung badan yang berhasil dimiliki Seng Pet pun masih cetek tarafnya apalagi serangan yang digunakan pihak lawan adalah tenaga pukulan tiat sahcian yang dapat menghancurkan batu nisan ia segera merasa jalan darah bergolak cepat isi perut mendapat geletaran keras dan tak kuasa darah segar munkrat keluar dari ujung bibirnya perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini seketika menggetarkan suasana di seluruh ruangan Giyoklan Giyomlan berbareng menjerit tertahan siangkong mereka bersama dua maju ke depan memayang badan Xiao Ling pemuda si Xiao buru-buru atur pernapasan menekan golakan darah segar dalam rongga dadanya sambil tertawa hambar ia menggeleng aku tidak mengapa, cepat lepaskan diriku karena tidak menemukan tanda yang aneh di atas wajahnya kedua orang dayang itu tidak berani terlalu memaksa, mereka menurut dan lepas tangan dari dalam sakunya Xiao Ling mengambil keluar secarik sapu tangan dan tiba-tiba dilemparkan ke arah darah berbaju hijau itu maaf telah menodai baju nona katanya lirih ternyata sewaktu Xiao Ling tak sanggup menahan golakan darah dalam perutnya dan darah segar menyembur keluar tadi dengan tanpa sengaja noda darah telah mengotori baju di badan darah berbaju hijau itu darah berbaju hijau tadi tetap termangu dua, dengan match mendong ia memperhatikan tubuh si lelaki kekari yang mengeletak di atas tanah ia kenali lelai ini sebagai si penghancur batu nisan ong ih yang tersohor akan kehebatan ilmu tiatsah ciannya dalam hati ia terkesiap kaget pikirnya terang dua ania ada maksud mengalah padaku tadi sewaktu aku menghantam dirinya tak terasa olah ku akan tenaga pantulan yang muncul dari badannya sedang tenaga pukulan ong ih berpuluh dua lipat lebih dasyat dari seranganku ternyata ia menderita luka semakin parah kepala tertunduk memandang noda darah yang melekat di atas bajunya mendadak timbul perasaan tidak tenteram dalam hatinya kepala tertunduk semakin rendah dan tidak berbentrokan match lagi dengan siau ling tidak mengapa jawabnya lirih siangkong tak usah pikirkan di dalam hati diam dua ia mengundurkan diri ke belakang dan kembali ke sisi tubuh si naga sakti berlengan delapan toan bok cheng be bun huye pada waktu itu telah berjalan ke sisi ong ih sekalian mencengkeram badannya ke atas ong heng parahkan lukamu yang kau dari tatanya nyelirih dari lubang hidung telinga bibir serta mata ong ih mengucurkan darah berwarna kehitam dua an hal ini menunjukkan bahwa isi perutnya telah bergeser dan semua urat nadinya telah terputus kendati ada obat mujarab pun tidak bakal sanggup menolong selembar jiwanya tiba-tiba ong ih membuka matanya sembari berseru dia memiliki hawa hie keng pelindung badan bicara sampai di situ badannya berkerut agaknya dengan menggunakan sisa tenaga yang ada ia coba mempertahankan diri tapi pada detik berikutnya ia telah menghembuskan napasnya yang penghabisan perlahan-lahan be bun huye meletakkan jenazah ong ih ke atas tanah lalu sambil ulapkan tangannya ke arah para jago katanya harap cuy sekalian untuk sementara waktu kembali ke tempat duduknya masing-masing kematian dari si jago penghancur batu nisan ong im membuat golakan dalam hati para jago jauh lebih tenang lagi setelah mendengar teguran be bun huye mereka masing-masing kembali ke tempatnya semula kini be bun huye alihkan sinar matanya ke arah siau ling dan tegurnya dengan nada dingin kedatangan siau heng kemari entah ada petunjuk apa siau te telah lepaskan diri dari ikatan perkampungan pekhoa san cung menurut apa yang cai ha ketau itu kasih be bun huye dengan wajah agak gusar saat ini jenbok huang sedang mengiring utusan untuk mengundang seluruh pentolan serta jagoan bulin untuk menghadiri perayaan yang diselenggarakan mereka dalam rangka ikut sertanya siau heng dalam perkampungan pekhoa san cung mereka belum pernah kami tangkap berita tentang lepasnya hubungan siau heng dengan pihak perkampungan pekhoa san cung oh oh, ada kejadian seperti ini seru siau ling dengan sepasang alis berkerut semua jago yang hadir dalam kalangan pada tahu akan soal ini siau te mana berani bicara sembarangan siau ling jadi serba salah pikirnya dalam hati, kalau aku ceritakan keadaanku yang sesungguhnya walaupun bisa dudapatkan kepercayaan dari semua para jago dan mereka akan memahami kesulitanku tapi dengan demikian keselamatan kedua orang tuaku yang terkurung di dalam perkampungan pekhoa san cung akan terancam, untuk beberapa saat lamanya ia jadi kebingungan apa yang harus dilakukan pada saat ini beheng tiba-tiba si siaphoa emas seng pet menimbrung dari samping aku rasa ada suatu rahasia hendak disampaikan kepadamu secara pribadi entah dapatkah kita menghindar sebentar dari hadapan umum bebun huye termenung sebentar akhirnya ia putar badan dan berjalan menuju ke ujung barak dengan langkah lebar seng pet mengikuti dari belakang dan mereka berdua kasak kusuk beberapa saat lamanya sesaat kemudian dengan wajah serius bebun huye muncul kembali di tengah kalangan sembelari berseru lirih siau heng silahkan tangan kirinya diulapkan mempersilahkan siau ling ambil tempat duduk di ujung sebelah timur barak siau ling sendiri tidak tahu apa yang telah diucapkan seng pet kepada diri bebun huye terpaksa ia menurut dan melangkah ke depan tempat di mana siau ling duduk saat ini adalah bagian barak yang paling sepi dan tak ada jago yang duduk di sana entah dikarenakan kepandaian silat siau ling yang lihai telah menggetarkan hati para jago ataukah sikapnya yang gagah telah menundukkan mereka mendadak suasana jadi tenang dan masing-masing jago duduk kembali ke tempatnya masing-masing perlahan-lahan sinar matube bun huye menyapu sekejap ke arah para jago yang ada di empat penjuru kemudian ujarnya lirih tadi caiha kurang paham terhadap maksud kedatangan siau heng yang sebenarnya harapkah suka memaafkan semua kesalahan yang telah kulakukan siau terhadir tanpa diundaing hal ini tak bisa disalahkan timbul kecurigaan di antara beheng serta para jago dalam soal ini tak bisa salahkan diri beheng walaupun malam ini atas anjuran para jago siau te bertindak sebagai ketua pertemuan tapi dalam kenyataan keputusan terakhir tetap berada di tangan para jago siau telah membantu siau heng dalam menanggulangi persoalan yang maha berat ini tapi aku rasa dalam beberapa waktu masih sulit untuk menundukkan hati para jago beheng kau hendak menyampaikan soal apa silahkan diutarakan sejujurnya asalkan siau te bisa melakukan tanpa membantah pada saat itu di dalam perkampungan pekhoa sancung sedang diadakan persiapan untuk merayakan siau heng yang telah menggabungkan diri dengan pihak perkampungan pekhoa sancung dalam hubungan soal ini aku rasa semua jago telah mengetahuinya dalam situasi seperti ini sekalian siau te akan gunakan semua tenaga untuk menjelaskan keadaan siau heng yang sebetulnya juga percuma saja oleh karena itu dapatkah untuk sementara waktu siau heng mengundurkan lebih dahulu dari sini setelah siau te berhasil memperoleh kepercayaan dari para jago baru kirim orang lagi untuk menyambut kedatangan siau heng dengan penuh kehormatan maksud kedatangan siau heng ke tempat itu adalah ingin minta bantuan para jago untuk menolong orang tuanya lolos dari orang dua perkampungan pekhoa sancung tapi karena telah melihat situasi tidak menuntungkan baginya untuk tetap tinggal di sana ia segera bangkit berdiri jikalau siau te tak bisa memperoleh kepercayaan dari saudara dua sekalian terpaksa aku mohon diri terlebih dahulu setelah menjuradit putar badan berlalu Sengpet, Tukiu, Giyoklan serta Kiemlan pun segera ikut bangkit dan berlalu mengikuti dari belakang siau ling mendadak pengim meloncat bangun dan menghadang jalan pergi siau ling serunya cepat-cepat siau tai hiap kau hendak pergi kemana siau te tidak berhasil mendapat kepercayaan dari para jago dan tidak dapat pula ikut menghadiri pertemuan rahasia ini lebih baik untuk sementara waktu mengundurkan diri terlebih dulu aku si pengemis cilik tak becus dan tidak dapat merebut kepercayaan dari para jago aku pun tidak punya muka lagi untuk ikut menghadiri pertemuan itu pengheng kau jangan salah sangka tukas be bun huye terburu-buru dengan nama harum pengheng dalam dunia persilatan tak seorang jago yang hadir dalam kalangan ini pun yang tidak menaruh rasa hormat kepadamu sedangkan mengenai masalah siau tai hiap sebelum kami berhasil memastikan kebersihan asal usulnya sungguh mati tak dapat kami biarkan ia ikut hadir dalam pertemuan ini sekarang suhumu belum tiba dan saat ini hanya pengheng seorang yang dapat mewakili pihak keipang kalau pengheng hendak mengundurkan diri dari pertemuan ini bukankah dari pihak keipang tidak ada wakil yang ikut menghadiri pertemuan ini urusan menyangkut masalah yang besar aku harap pengheng suka berpikir tiga kali sebelum mengambil tindakan apa yang diucapkan becong piau pacu sedikit pun tidak salah sambong siau ling pula pengheng, kau jangan mencampuri suatu urusan persoalan yang kecil menghancurkan masalah besar harap kau lebih mementingkan urusan lebih penting pengim termenung berpikir beberapa saat lamanya kemudian ia berkata berhubung pada saat ini sikap para jago terhadap pihak perkampungan pekhoa alasan cung penuh diliputi oleh perasaan di jori dan takut hal ini mengibatkan timbulannya suasana yang kaku nama siau te kecil tak berpengaruh dan tidak berhasil membuat para jago menaruh kepercayaan terhadap diri siau heng kalau dibicarakan sungguh memalukan tebal salju tiga dim kejadian ini hanya berlangsung selama musim dingin pengheng harap baik dua berjaga diri dan siau temohon diri terlebih dulu tanpa berpaling lagi dengan langkah lebar ia berlalu aku si pengemis cilik akan menghantar kalian sampai di perahu tanpa menunggu apakah bebun huye mengijankan atau tidak dengan langkah lebar pengimikut berlalu mengikuti rombongan siau ling setibanya di ujung papan kayu yang dirapikan sebagai sebuah lorong kecil ternyata di situ tidak dijumpai adanya perahu sampan yang digunakan untuk menghantar mereka ke tepian Tukiu tak dapat menahan rasa gusar yang terpendam dalam hatinya lagi ia mulai memaki kalang kabut bangsat cilik itu sungguh kurang ajar sekali kalau tidak izinkan kita orang ikut hadir dalam pertemuan tersebut seharusnya di sini disediakan perahu untuk memuat kita ke tepian masa perahu saja tidak ada bangsat keparat entah apa maksud yang sebenarnya aku rasa ia sudah mengatur segala keperluan untuk kita saudara tu tak usah gelisah Tukiu masih marah dua hanya saja ia tak berani memaki lagi karena barusan ditegur oleh siau ling sinar matanya dialihkan ke arah seng pet dan ujarnya kembali seng elo otoa apa yang telah kau ucapkan terhadap bangsat keparat itu kalau kita harus mundur karena gertak sambal seorang bocah cilik macam dia bukankah tindakan ini akan memengaruhi merek mas tiong cios yang ku kita mendengar ucapan itu seng pet lantas tersenyum jangan khawatir jangan khawatir selamanya siau te paling tidak suka melakukan perdagangan yang rugi tentang soal ini kau boleh berlega hati orang dua yang bertugas mendayung perahu kebanyakan adalah anggota Kepang kami ujar pengim biarlah aku si pengemis cilik menggunakan kedudukanku di dalam Kepang untuk memerintahkan mereka mengirim perahu datang kemari penghenjangan bertindak gegabah aku rasa be bun huye tentu sudah melakukan persiapan dua lebih baik kita menanti sejenak lagi baru saja mereka bercakap dua sampai di situ mendadak terdengar suara dayung memecah ombak berkumandang datang nah coba kalian lihat bukankah perahu sudah datang seru siauling segera ketika semua orang berpaling tampaklah sebuah perahu sampan dengan cepat sedang meluncur datang dalam waktu singkat perahu kecil tadi sudah mendekati beberapa orang itu sedikit pun tidak salah para pendayungnya adalah dua orang anggota Kepang diam dua pengim mengirim kod rahasia dari perkumpulannya untuk menunjukkan kedudukannya dalam partai kedua orang anak murid Kepang tadi segera merangkap tangannya menjura kalian berdua harus baik dua menghantarkan beberapa orang ini tiba di tepian kemudian cepat kembali memberi laporan kedua orang anak murid Kepang itu saling bertukar pandangan sekejap terdengar orang yang ada di sebelah kiri berkata Tecu sekalian mendapat perintah dari Becong Piau Pacu untuk segera mendayung perahu datang kemari dan semua perintah diturunkan oleh Gien Peeto Ocu entah apakah kami harus melapor pula pada diri Becong Piau Pacu kali ini teristimua jawab pengim setelah termenung sejenak setelah kalian memberi laporan kepada diriku kemudian baru kembali ke pos kalian untuk mendapat perintah selanjutnya dari Bebun Huyai Tecu sekalian turut perintah Cui sekalian silahkan naik ke atas perahu kata pengim selanjutnya dengan nada sedih setelah aku si pengemis cilik kembali ke barak pertemuan tentu akan kuusahakan sedapat mungkin membereskan persoalan dari Siau Heng dan memaksa Bebun Huyai berangkat sendiri untuk mengundang kehadiran Siau Heng Aai soal ini tak bisa disalahkan kepada orang lain hal ini harus menyalahkan Siau tak bertindak gegabah dan salah melangkah menimbulkan sesal di kemudian hari sekali telah salah terjun ke pihak perkampungan Pek Hoa San Chung tak boleh kita timpahkan kesalahan tersebut ke tangan orang lain sembelari berkata pemuda Siau ini meloncat naik ke atas perahu Tiong Cho Siang Ku, Kiem Lan serta Giok Lan pun secara beruntung naik ke atas perahu kedua orang anak murid Kei Pang tadi segera menggerakan dayung menjalankan perahunya menembus jalan rahasia di antara hutan gelaga gerak-gerak kedua orang ini sangat sebat dan terlatih dalam waktu singkat mereka telah meninggalkan hutan gelaga tersebut cuy sekalian hendak mendarat dimana tiba-tiba tanya murid Kei Pang yang ada di sebelah kiri perduli dimanapun boleh saja lebih cepat mendarat lebih baik jawab Siau Ling kedua orang murid Kei Pang itu tak banyak bertanya lagi mereka belokan perahu sampan tersebut ke arah timur dan dalam waktu singkat telah merapat di tepian tempat dimana mereka menepi adalah sebuah hutan yang amat lebat berturut dua Siau Ling sekalian meloncat ke daratan setelah itu kedua orang murid Kei Pang tadi menggerakan perahunya berlalu to aku, apa rencanamu selanjutnya tanya Seng Pat sambil melirik sekejap ke arah Siau Ling sepeninggalnya kedua orang anggota Kei Pang tadi memohon orang lebih baik memohon diri sendiri setelah aku tidak berhasil meyakinkan para jago untuk menolong diriku terpaksa sekarang kita harus berusaha sendiri menolong orang tuaku lolos dari mara bahaya tidak bisa jadi orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung rata pada kenali dirimu itu sebelum kau tiba di depan pintu perkampungan Pek Hoa San Chung jejakmu sudah bakal diketahui mereka seru giyoklan memberikan pendapatnya bukankah aku bisa pergi ke sana dengan menyaru orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung rata dua berpenglihatan tajam penjagaan mereka dilakukan sangat ketat kalau cuma ilmu menyaru biasa rasanya tidak gampang untuk mengelabdoi penglihatan mereka kalau cuma menyaru saja sih bukan suatu persoalan yang terlalu sulit tiba-tiba sipit besi berwajah dingin Tukiu menyela dalam Saku Chai He memiliki obat menyaru yang sangat bagus sekali rasanya tidak sulit bagi kita untuk menyelundup masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung mendadak sepasang sinar metu sengpet dialihkan ke atas badan giyoklan ujarnya lambat dua kalau dugaan Chai He tidak salah nona giyoklan tentu mempunyai suatu rencana yang sangat bagus rencana sih memang ada satu hanya entah bisa berhasil atau tidak apa rencana mu cepat utarakan keluar seru siauling tidak sabaran menurut apa yang budak ketahui di sebelah timur laut perkampungan Pek Hoa San Chung terdapat sebuah pintu pribadi yang kebanyakan digunakan masuk keluar oleh para koki serta babu tua aku rasa hanya di tempat itulah merupakan satu-duanya lubang dalam perkampungan Pek Hoa San Chung yang bisa digunakan untuk menyelundup masuk bagus sekali seru sengpet kegirangan Saudara tu, kita bisa menyaru sebagai koki perkampungan dan menyelundup masuk melalui pintu samping tersebut bagaimana dengan aku tanya siauling cepat siauling telah pikirkan suatu rencana yang bagus buat atau aku, kau serta giyoklan bisa menyaru sebagai kacung atau pembantu para jago lihai yang diundang masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung dengan berbuat demikian bukankah kalian bisa menyelusup ke dalam bagaimana kau bisa tahu kalau di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung telah berkumpul jago-jago lihai untuk merayakan diri Toa Ko yang menggabungkan diri dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung Jen Bok Hang telah mengiring utusan untuk mengundang para jago dari kalangan hitam untuk menghadiri pertemuan Ngu Yeong ini di luaran mereka menggunakan alasan hendak merayakan dirimu dan mengambil kesempatan ini mempopulerkan namamu dalam dunia persilatan padahal yang benar dibalik kesemuanya ini tersusun suatu rencana yang busuk ia hendak menggunakan siasat yang paling licik untuk menarik semua jago lihai untuk membantu usahanya menguasai salah seorang yang diundang jadi maksudmu kau ingin aku menyaruh sebagai pembantu Be Bun Huye dan menyelundup masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Siao T mengambil keputusan sendiri harap Toa Ko suka memaafkan dosa atas kelancanganku ini Siao Ling pertama demi diriku kau sudah banyak mengorbankan tenaga serta pikiran untuk mengutarakan rasa terima kasih pun sudah tidak sempat apalagi menyalahkan dirimu aku sudah mengadakan perjanjian dengan Be Bun Huye untuk bertemu besok pagi pada kentongan pertama keesokan harinya ia akan masuk ke dalam perkampungan perlahan-lahan Siao Ling mendongak memeriksa keadaan cuaca setelah itu katanya dari saat ini hingga besok malam pada kentongan pertama masih terpaut suatu jangka waktu yang sangat panjang kita punya waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan Seng Peh tertawa kedua ekor anjing harimau yang Siao Heng bawa walaupun sudah memiliki kecerdikan yang tiada bandingan tak bisa juga aku tinggalkan dalam jangka waktu yang lama aku hendak pergi mengaturnya harap Toa Ko serta Nona berdua mencari tempat di sekitar hutan untuk beristirahat Siao Peh akan pergi sebentar dan segera akan kembali baik kita akan menanti di sini paling lama 2 jam paling cepat 1 jam Siao Teh pasti sudah kembali lagi di sini selesai mengucapkan perkataan tersebut bersama Tukiu ia segera berlalu sejak Siao Ling munculkan diri dalam dunia persilatan ia sudah terlibat ke tengah masalah bentrokan pihak kalangan lurus dengan golongan hitam ditambah pula tanpa ia ketahui pemuda ini sudah salah melangkah masuk ke dalam pihak Pek Hoa San Chung sehingga menimbulkan kesalahpahaman para jago terhadap dirinya kini baginya sulit untuk membersihkan diri dari segala macam tuduhan terutama sekali orang tuanya telah ditawan sebagai barang jaminan hal ini menimbulkan ketegangan antara di adegan perkampungan Pek Hoa San Chung dalam hal mengadu kecerdikan serta mengadu kekuatan ini ia jadi seorang jago yang berada dalam posisi serba salah hubungan orang tua erat melebih rentetan pegunungan dengan adanya kejadian ini tanpa disadari telah mendatangkan suatu belenggu dalam semangat serta pikirannya teringat akan penderitaan yang dialami kedua orang tuanya seng hati jadi amat murung memandang bayangan punggung Tiong Chow Siangku yang pergi menjauh dengan sedih ia menghela nafas panjang dua titik air matu jatuh percucuran membasai pipinya siapa bilang seorang lelaki sejati tak pernah mengucurkan air matu asal menjumpai kejadian yang menyedihkan atau menyinggung hati kecilnya ia pasti akan menangis bagi Kiemlan serta Giyoklan untuk pertama kali ini mereka menemukan pemuda berhati kokoh dan memiliki kepandaian silat sangat lihai ini mengucurkan air matu penuh kesedihan dari dalam sakunya Kiemlan mengambil keluar secarik sapu tangan untuk mengusap kering air matu yang menodai pipinya siangkong hiburnya dengan suara halus kau memikul beban yang sangat berat baik dua lah menjaga kesehatan badan Giyoklan pun berusaha menekan rasa sedih di dalam hati ujarnya pula dengan suara halus barusan siangkong menerima dua kali serangan tanpa berkelit aku rasa luka yang kau derita tidak ringan walaupun tenaga luakang dari siangkong amat sempurna lebih baik jangan bertindak ceroboh harap siangkong suka mengatur pernafasan untuk menjaga kondisi badan jangan sampai karena kurang perhatian luka yang kecil menimbulkan sakit yang parah dan mengganggu kesehatan badan dengan wajah sedih siauling berpaling ke arah kedua orang dayangnya kemudian sambil menghela nafas katanya, sebagai putra manusia tak bisa berbakti untuk orang tua sudah merupakan suatu dosa yang berat apalagi membuat orang tua menderita aku sebagai putra mana punya muka untuk tancapkan kaki di kolong langit ini urusan sudah jadi begitu gelisah pun tidak berguna kedua orang tua yang ada dalam perkampungan pekhoasan cumpun aku rasa tidak jelek kondisinya karena orang budiman selalu dilindungi tian siangkong kau harus ingat dapatkah mereka bebas dari belenggu atau tidak semua tugas ini telah terjatuh di atas pundakmu jikalaukah sampai terganggu kesehatannya bukankah semua akan menemui kegagalan aai terima kasih atas nasihat nona berdua kata siauling ia segera duduk bersilah untuk mengatur pernapasan kiranya setelah ia terhantam oleh pukulan tiat sah chiang walaupun ada hawa hie keng yang melindungi badannya tapi berhubung kesempurnaan yang belum mencapai taraf paling atas membuat isi perutnya masih juga menderita luka kini setelah menerima peringatan dari kedua orang dayangnya ia baru sadar kembali segera pikirnya orang dua bulim yang ada di kolong langit walaupun tidak sedikit menaruh rasa benci terhadap jenbok hang tapi kenyataan dalam hati kecil mereka menaruh rasa jari yang tiada terhingga kepada orang itu tugas menolong orang tuaku lolos dari marah bahaya aku rasa harus tergantung di atas pundak aku siauling sendiri kalau tidak ku jaga lagi kesehatanku sehingga luka yang semula kecil dalam isi perut bertambah memburuk sehingga akhirnya membuat badan jadi cacat siapa yang bisa bantukan aku menolong kedua orang tua itu lolos dari bahaya dia adalah seorang pemuda berotak jardik setelah berpikir sampai disitu tanpa berbicara lagi segera duduk bersilah mengatur pernapasan Kiem Lan, Giyok Lan merupakan jago-jago berpengalaman mereka tahu seseorang yang memiliki tenaga luekang amat sempurna dalam saat mengatur pernapasan tidak boleh sesekali mendapat gangguan dari luar mereka berdua lalu saling bertukar pandangan dan sambil mengempos semangat melakukan penjagaan di sekelilingnya kurang lebih dua pertanak nasi kemudian mendadak terdengar suara langkah manusia berkumandang datang dengan cepat Giyok Lan dapat menangkap suara tersebut pedangnya segera diloloskan dari sarung bisiknya pada diri Kiem Lan dengan nada lirih Cici, harap kau berjaga di sisi Siang Kong biarlah aku pergi tengok siapakah yang datang jikalau yang datang bukan kawan tapi lawan aku akan berusaha untuk memancing ia pergi dari sini Cici harus baik dua melindungi keselamatan Siang Kong dan tidak usah merisaukan keselamatanku lagi beberapa patah kata yang diucapkan secara terburu-buru ini meninggalkan kesan yang sangat besar di hati yang mendengar tampak Kiem Lan dengan air mat mengucur keluar membasai wajahnya mencekal tangan Giyok Lan erat dua ujarnya urusan memancing pergi lawan biarkan aku yang melakukan kecerdikan enci melebih orang lain dan sering menerima pujian dari Siang Kong ada kau yang berada di sisinya mungkin setiap saat bisa membantu dirinya Siang Mo'ai tidak becus dalam hal ilmu silat untuk membantu Siang Kong dan tidak becus dalam soal buah untuk melebih kecerdikan Cici justru karena kecerdikanmu tak bisa melebih aku inilah maka kau tak bisa memikul tugas berat ini tukas Giyok Lan tiba-tiba sambil meronta lepas dari cekalan Kiem Lan Kiem Lan jadi tertegun sebelum ia sempat memberi jawaban Giyok Lan telah melayang pergi ketika ia berpaling maka dilihatnya Siang Ling sedang mencapai taraf yang paling penting dalam semedinya di bawah sorotan sinar rembulan yang remang dua dapat dilihat dari atas batok kepala pemuda itu mengepul selapis asap berwarna putih dalam sekejap metu itulah bayangan tubuh Giyok Lan sudah lenyap tak berbekas kembali Giyok Lan memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu kemudian melayang dan bersembunyi di belakang sebuah pohon besar ia bersiap sedia asalkan ada orang datang ke situ maka tanpa peduli apa yang terjadi ia akan melancarkan serangan bokongan untuk membinasakan orang itu sewaktu ia meneliti suara tadi suara langkah manusia tersebut sudah tidak kedengaran entah orang gitu berhasil terpancing pergi oleh Giyok Lan atau memang telah berputar ke arah lain waktu berlalu dengan cepat di tengah suasana ketegangan yang mencekam di sekeliling tempat itu selama seperminum teh lamanya tak kedengaran sedikit suara pun ketenangan yang diluar dugaan ini sebaliknya malah mendatangkan rasa jari di hati kecil Tiem Lan otaknya mulai diliputi dengan pikiran yang tidak genah mungkinkah orang itu berhasil membinasakan Giyok Lan mungkinkah orang itu tanpa menimbulkan sedikit suara pun telah tiba di belakang tubuhku dengan hati berdebar ia mendongak memeriksa keadaan di sekitar tempat itu terasa olehnya di tengah malam yang buta di setiap pohon besar bagaikan tersembunyi seseorang suasana yang amat tegang ini hampir dua saja membuat Tiem Lan tak dapat bernafas matanya melotot bulat dua dan telinga dipasang secermat duanya mendadak suara tertawa dingin berkumandang datang dari belakang tubuhnya suara tertawa dingin itu amat perlahan tapi cukup membuat Tiem Lan terkesiap sehingga hampir dua jatuh tidak sadarkan diri dengan cepat ia berpaling ke belakang kurang lebih delapan dipa di bawah bayanan pohon yang rindang berdiri sesosok bayangan manusia yang kurus kecil berbaju hitam di tengah malam buta bayangan manusia tersebut bagaikan selapis roh yang muncul secara tiba-tiba saja buru-buru Tiem Lan tenangkan hatinya sambil menyeka keringat dingin yang mengucur keluar membasai wajah ia menegur siapa aku jawab bayangan manusia itu sambil secara mendadak putar badan serentetan cahaya mati yang tajam segera memancar datang menggidikan hati yang melihat mendadak ia melangkah mendekati tubuh siau ling Tiem Lan jadi gelisah sambil putar pedangnya meloncat ke depan menghadang jalan pergi orang itu berhenti bentaknya keras dua mendadak orang berbaju hitam itu berhenti dan menengok kesejat ke arah Tiem Lan orang yang sedang duduk bersemedi itu bukankah siau ling Tiem Lan terkesiap setelah melihat jelas siapakah orang itu pedang yang dicekal di tangan jadi lemas dan terjatuh ke bawah kau, kau, Tok So Yoong tidak salah loh adanya aku sedang bertanya kepadamu orang yang sedang duduk bersemedi itu bukankah siau ling kepandayan silat yang dimiliki Tok So Yoong sangat lihai aku bukan tandingannya pikir Tiem Lan di hati tapi asalkan aku bisa lebih banyak menerima serangannya ini berarti siau siang kong punya satu bagian kesempatan untuk melanjutkan hidup aku Tiem Lan sudah banyak menerima budi dari siau siang kong inilah saat yang bagus bagiku untuk membalas budi kebaikan tersebut sekalipun mati juga tak perlu disesatkan setelah tidak merisaukan soal mati hidup sendiri semangat gadis ini makin bertambah besar tegurnya dingin Yok Oong bukannya kau berdiam dalam perkumpulan Pek Hoa San Chung apa maksudmu datang kemari melihat pertanyaannya tidak dijauhan malahan dirinya ditegur Tok So Yoong jadi amat gusar ee 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 loohu sedang bertanya apakah orang ini siau ling atau bukan kau sudah dengar belum mau kiranya Tian tidak menyaduakan harapanku akhirnya loohu berhasil menemukan kembali dirinya gumam si raja pbat bertangan keji ini seorang diri siau siang kong sedang mendapat tugas dari Jem Toa Chung Chu dengan membawa aku serta Nci Giyok Lan meninggalkan perkampungan Pek Hoa San Chung kau mengganggu kami Tok So Yoong tertawa dingin tiada hentinya hee ee 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 kau anggap dengan menyebutkan nama Jembok Hang aku lantas jari demi menolong selembar jiwa putriku aku tak akan peduli hubunganku dengan Jembok Hang mendadak badannya mencelat ke tengah udara menyingkir dari hadapan Kiem Lan dan langsung menubruk ke arah siau ling Kiem Lan segera putar pedangnya mengirim sebuah babatan ke depan coba menghadang jalan pergi si raja obat bertangan keji ini Tok So Yoong segera putar tangan kanannya dan didorong ke depan segulung hawap pukulan meluncur keluar menahan datangnya serangan pedang Kiem Lan sedang badannya laksana kilat meneruskan terjangannya ke arah siau ling kepandaian silat yang dimiliki Tok So Yoong benar dua luar biasa menanti tubuh Kiem Lan telah meloncat ke tengah udara waktu itulah Tok So Yoong sudah berada di sisi seng pemuda tangan kanannya segera bergerak sepat menotok tiga buah jalan darahnya ketika itu semedi siau ling sedang mencapai taraf yang sangat penting walaupun ia mendengar suara pembicaraan kedua orang gitu tak bisa bercabang-cabang karena itu tanpa mendapat perlawanan apapun Tok So Yoong berhasil menotok jalan darahnya melihat kejadian itu Kiem Lan semakin gelisah pedangnya diputar sedemikian rupa mengirim tiga buah serangan gencar dengan gerakan yang sangat mudah dan ringan Tok So Yoong berhasil memunahkan ketiga buah serangan itu dan menangkis pedang Kiem Lan sehingga miring ke samping ujarnya dingin memandang di atas wajah Jenbok Hang Lo Ohu tidak ingin melukai selembar jiwamu tapi kalau sampai menimbulkan hawa amarah Lo Ohu HMM jangan salahkan aku tidak akan mengikat hubunganmu dengan Jenbok Hang lagi cepat lepaskan dirinya jerit Kiem Lan dengan suara yang melengking pedangnya berturut dua melancarkan serangan berantai satu jurus lebih hebat dari jurus yang lain Tok So Yoong menggerakkan tangan kanannya menahan datangnya serangan pedang Kiem Lan tangan kiri didorong ke atas punggung Siauling membuyarkan hawa murni yang sedang berkumpul di sana sehingga tidak sampai menimbulkan luka dalam sekejap metu Kiem Lan melancarkan 20 jurus serangan tapi dengan sangat mudah berhasil dipunahkan semua oleh Tok So Yoongong karena cemas dan kaget gadis ini mulai mengucurkan air mata mendadak terdengar ujung baju tersampok angin serem tetan cahaya putih meluncur datang langsung menusuk badan si raja obat bertangan keji itu Kiem Lan berpaling setelah ditemukan orang itu bukan lain adalah Giyok Lan yang menangis sejadi duanya Siaul Moai tidak becus dan tak berferhasil menghalangi dirinya Siaul Siang Kong kena ditangkap urusan yang sudah lewat tak perlu diributkan lagi saat ini menolong orang lebih penting tukas Giyok Lan cepat pedangnya berubah berulang kali mendesak dan meneter musuhnya semangat Kiem Lan bangkit kembali ia pun putar badan melancarkan serangan dua gencar walau kepandaian silat yang dimiliki Tok So Yoongong sangat lihai tapi pada saat ini disamping dia harus cabangkan pikiran untuk salurkan hawa murni melancarkan peredaran darah dalam tubuh Siauling ia harus pula melawan serangan musuh keadaannya agak keteter apalagi keadaan dari kedua orang gadis ini sudah mirip manusia kalap saja serangan pedang mengikuti aliran mengadu jiwa dan semua ancaman ditunjukkan ke bagian dua yang bahaya jadi ia terdesak dan timbulah hawa amarah di dalam hati sambil tertawa dingin serunya budak dua yang tak tahu diri karena memandang di atas wajah jenbok hang loohu tidak ingin melukai diri kalian tapi kalau kamu berdua menteter loohu sedemikian rupa HMM jangan salahkan aku akan turun tangan melukai kalian hawa murninya segera disalurkan ke tangan kanan dan perlahan-lahan didorong keluar segulung hawa pukulan yang mahadasyat dengan cepat menggulung keluar mengancam tubuh Kiem Lan buru-buru Kiem Lan menggerakkan pedangnya menangkis sedang telapak kirinya dengan sepenuh tenaga menangkis datangnya serangan pukulan tersebut terasa datangnya tenaga dorongan tersebut dasyat laksana gulungan ombak di tengah samudera ketika bentrok dengan tenaga pukulannya seluruh tubuh bergetar badan pun tak kuasa lagi muncur 7-8 langkah ke belakang dengan sempoyongan dan akhirnya roboh terjengkang ketika Gieok Lan melihat Kiem Lan terpukul roboh hatinya sangat terperan jatia tahu dengan kekuatan seorang diri pasti bukan tandingan pihak musuh tapi ia nekat dengan mempertaruhkan jiwanya ia melancarkan sebuah tusukan dengan jurus tiang hang cing tian atau pelangi merah melatih langit menggunakan kesempatan sebelum Tok So Yeok Ong menarik kembali telapak tangannya yang didorong ke depan Tok So Yeok Ong mendengus dingin HMM budak celaka kau cari mati tangan kanannya ditarik lantas didorong ke pemudam sekali lagi ia mengirim sebuah pukupan dasyat Gieok Lan Sida yang cilik ini mana bisa tahan menerima datangnya serangan si Raja Obat bertangan ke jiang demikian dasyat bersama dua dengan pedangnya ia terpukul mencelak ke belakang menhantam di atas pohon besar berat tak tahan lagi ia terpelanting dan roboh tak berkutik sinar metusi Raja Obat bertangan ke ji berkilat sambil menyapu sekejap wajah kedua orang dayang yang menggeletak di tanah gumamnya seorang diri loohu tidak cabut jiwa kalian bukannya karena takut pada jenbok hang HMM sekalipun kalian laporkan peristiwa ini kepadanya loohu takkan juri sembari berbicara ia sambar badan si Auling dan berlalu dari sana malam semakin kelam di tengah kegelapan yang mencekam hutan lebat tersebut dalam dua tiga kali tikungan saja bayangan tubuh si Raja Obat bertangan ke ji serta si Auling telah lenyap Kiem Lan merontah bangun lebih dulu menghembuskan napas panjang lambat dua mendekati Giyok Lan memeluk lengan saudaranya dan berbisik lirih Enci bagaimana keadaanmu termakan oleh hantaman si Raja Obat bertangan ke ji sehingga tubuhnya menumbuk pohon Giyok Lan merasakan darah panas bergolak dalam rongga dadanya membuat ia hampir dua jatuh tidak sadarkan diri tergoncang bayangan Kiem Lan ia segera tersadar kembali aku tidak mengapa, dia mana si Auling serunya si Aul siangkong diculik oleh si Raja Obat bertangan ke ji aai diculik pergi mendadak terdengar ujung baju tersampok angin menggema datang di susul munculnya dua sosok bayangan manusia dalam keadaan seperti ini baik Kiem Lan maupun Giyok Lan sudah tiada kemampuan untuk bertempur kembali seandainya orang ini mengandung maksud bermusuhkan maka terpaksa mereka hanai menantikan dirinya di belenggu di depan apakah nona Kiem Lan terdengar orang menegur dengan suara cemas berhubung Kiem Lan tidak tahu orang yang munculkan diri itu sahabat atau lawannya lagi pula menyadari mereka berdua sudah tiada berkekuatan untuk melakukan perlawanan lagi maka ia tetap menundukkan kepalanya rendah kini sehabis mendengar teguran tersebut merasakan pula bahwa nada suaranya amat dikenal lambat dua ia mendungat setelah melihat jelas siapakah mereka seketika ia berseru tertahan dan mengucurkan air mata ujarnya menahan isak tandis kedatangan kalian berdua terlambat satu langkah orang yang baru datang bukan lain adalah Tiong Tio Siangku atau sepasang pedagang dari Tiong Tio kenapa teriak si Siepo A Mas Seng Pet dengan nada cemas Siauto Ako telah pergi kemana dia dia kena diculik oleh si Raja Obat Bertangan Keji si Raja Obat Bertangan Keji makhluk tua ini pun sudah ikut munculkan diri di kota Kui Chiuluka yang diderita Kiem Lan tidak keringan setelah berganti napas dua kali ia baru menjawab sudah banyak tahun si Raja Obat Bertangan Keji bersahabat dengan Senbok Hang pelbagai obat beracun serta obat pemabok yang dimiliki Senbok Hang adalah hasil karya dari si Raja Obat Bertangan Keji itu Seng Pet menengok sekejap ke arah Tukiu lalu ujarnya LOJT saat ini bukan wakut yang tepat untuk bercakap dua, kita harus berusaha menolong Nona berdua lebih dahulu Tukiu mengangguk dari sakunya ia ambil keluar sebuah botol tersebut dari porselan dan mengeluarkan dua biji pil pemunah lalu katanya Nona berdua harap menelan pil ini lebih dulu tidak sempat lagi tukas Giyoklan dengan hati cemas budak berdua tidak perlu kalian khawatirkan lebih baik kalian berdua cepat-cepat pergi mengejar si Raja Obat Bertangan Keji itu di tengah malam buta begini susah buat kita untuk menemukan kembali jejaknya kalau benar ia mempunyai hubungan dengan Senbok Hang selama banyak tahun aku pikir perbuatannya ini pasti didasarkan atas perintah Senbok Hang bukan, bukan kembali Giyoklan menuka siah hendak menolong jiwa putrinya menolong putrinya apa sangkut pautnya dengan Siauling Sengpet tercengang pernah budak mendengar cerita dari Siaoya katanya Poutrisi Raja Obat Bertangan Keji mengidap suatu penyakit aneh di mana seluruh darah dalam tubuhnya harus diganti dengan darah bersih dengan demikian kesehatannya baru bisa semibuh seperti sedia kala darah Siaoya darah, ia berbatu keras dan tak kuasa muntahkan darah segar Sengpet segera tempelkan telapak kanannya ke atas punggung Giyoklan hiburnya dengan suara lembut Nona tak usah gelisah kalau benar tujuan si Raja Obat Bertangan Keji menculik Siaup Tai Hiap karena mengandung maksud dua tertentu untuk beberapa waktu ia tak akan mencelakai jiwanya luka Nona jauh lebih penting Cai Hai akan bantu melancarkan pernapasanmu kemudian baru berusaha menemukan si Raja Obat Bertangan Keji sementara berbicara tenaga murninya bagaikan gelombang di tengah samudera menerjang masuk ke dalam tubuh Giyoklan melalui jalan darah Ming Bun Hiat dalam hantaman yang dilancarkan si Raja Obat Bertangan Keji tadi sebenarnya ia dapat membinasakan Giyoklan serta Kiemlan saat itu juga namun berhubung kedua orang Dayang itu adalah anggota perkampungan Seratus Bunga atau Pek Hoa San Chung lagi pula si Raja Obat Bertangan Keji ada hubungan yang ngerat dengan Jembok Hang maka ia tidak turun tangan terlalu berat dengan andalkan tenaga pukulannya yang besar dia hanya melukai kedua orang ini belaka setelah memperoleh bantuan tenaga dalam dari Seng Pet dengan cepat darah panas yang bergolak dalam dada Giyoklan bisa teratasi ia menghembuskan napas panjang dan berseru tidak bisa jadi kita harus pergi mencari Siaw Siang Kong seumpama kedatangan kita rada terlambat kemungkinan besar si Raja Obat Bertangan Keji telah menghisap habis darah Siang Kong tidak salah kata Tukiu membenarkan kita harus cepat-cepat mencari Siaw Toako ilmu silat yang dimiliki si Raja Obat Bertangan Keji amat lihai kata Seng Pet dengan suara perlahan dengan andalkan kekuatan kita beberapa orang sulit rasanya untuk menemukan jejak mereka sinar matanya dialihkan ke arah Tukiu dan sambungnya lebih lanjut panggil seekor anjing raksasa kita tidak sampai dua jam tidak sulit buat kita untuk mengetahui tempat persembunyiannya ah ah benar Siaw Tebenar dua bodoh buru-buru Tukiu putar badan dan berlalu setelah memandang keadaan cuaca ujar Seng Pet menggunakan peluang yang demikian bagusnya harap Nona berdua baik dua beristirahat sebentar seandainya si Raja Obat Bertangan Keji tidak berlalu terlalu jauh kita masih bisa memenuhi pertemuan besok hari sesuai dengan rencana setelah kedua orang dayang itu berlega hati teringat pula harus melakukan perjalanan jauh dalam pencarian nanti mereka berdua segera pejamkan mat mengatur pernapasan seperti tanah nasi kemudian Tukiu muncul dengan membawa seekor anjing raksasa berwarna hitam Seng Pet segera kemak kemik mengeluarkan kata dua yang tidak dimengerti agaknya ia sedang berbicara dengan anjing hitam itu kemudian sambil menuntun binatangnya ia berputar satu lingkaran di empat penjuru dan secara tiba-tiba melepaskan tali cekalannya anjing hitam itu segera menggetarkan bulu dua badannya yang panjang dan berdiri tegak setelah itu meloncat beberapa depa ke depan dan lari ke arah muka melihat arah yang dituju anjing raksasa itu bukan lain adalah arah di mana si raja obat bertangan keji berlalu giyoklan kegirangan setengah mati tak kuasa teriaknya benar, benar sekali tak disangka anjing raksasa berwarna hitam ini mempunyai kegunaan sedemikian besarnya mendadak Seng Pet bersuit rendah anjing hitam yang telah lari ke depan segera berhenti dan berjalan balik berdiri empat, lima dipa di depan Seng Pet memandang ke arah majikannya dan seakan dua sedang menanti perintah kembali si siapu mas Seng Pet berkemak kemik memperdengarkan ucapan yang tak dimengerti manusia anjing hitam itu putar badan kembali dan lari ke muka hanya saja kecepatannya tidak lagi seperti tadi eeeeei apa maksudmu berbuat demikian tanya giyolan tercengang luka nona berdua belum sembuh tidak baik untuk melakukan perjalanan cepat didamping itu menurut dugaanku si raja obat bertangan keji belum pergi terlalu jauh seandainya kita bergerak terlalu cepat ujung baju yang tersampok angin akan menimbulkan suara di tengah malam buta seperti ini suara tersebut dapat berkumandang sampai sejauh sepuluh tombak tindakan ini bukankah sama arti memukul rumput mengejutkan ular tidak salah giyoklan mengangguk ia menggerakkan badannya berkelebat ke arah depan mengikuti di belakang anjing raksasa berwarna hitam itu beberapa orang tersebut mengitari hutan tadi sebanyak dua kali kemudian baru bergerak ke arah utara diam dua tukiu mengerutkan dahi bisiknya liri coba lihat si raja obat bertangan keji mengitari hutan ini sebanyak dua kali entah apa maksudnya berbuat demikian ia hendak memeriksa dahulu apakah dalam hutan bersembunyi jago-jago lihai yang mengincar dirinya atau tidak jawab sengpet setelah mengatur pernapasan beberapa waktu kendati semangat giyoklan serta kiemlan suah jauh lebih baikkan namun rasa sakit masih menyerang dalam tubuh mereka gertak gigi dan dengan paksakan diri meneruskan perjalanan ke depan si anjing raksasa berwarna hitam itu setelah menerobos keluar dari hutan meneruskan larinya lurus ke arah sebelah utara beberapa orang lainnya mengikuti dari belakang dengan andalkan meringankan tubuh tiap langkah kaki mereka sama sekali tidak meninggalkan sedikit suara pun 4. 5 li dengan cepat telah dilalui akhirnya anjing raksasa pembawa jalan itu berhenti di tengah sebuah tanah pekuburan yang luas anjing raksasa itu berhenti tepat di depan sebuah kuburan besar yang menonjol ke arah luar sikapnya seakan dua hendak melakukan tubuhkan sedangkan matanya dengan tajam memperhatikan kuburan itu tak berkedip melihat kejadian ini Seng Patsara berkata lirih di tempat ini dalam kuburan tersebut seru tukiu tercengang seumpama anjing raksasa kita tidak salah membawa jalan seharusnya tempat inilah sasaran kita kau jaga baik dua anjing kita jangan biarkan dia menggonggong sendiri aku akan kesana melakukan pemeriksaan dengan gesit dia meloncat ke depan usia kuburan besar ini sudah tua sekali di atas kuburan penuh ditumbuhi rumput setinggi setengah pinggang Seng Patsara mengitar kuburan itu satu kali sedikit pun tidak salah di bawah semak ia temukan banyak tanah galian baru ia segera menyingkap semak dua tersebut dan memeriksa lebih teliti di bawah sorotan cahaya bintang yang redup muncul sebuah gua yang luasnya ada dua depan ditutupi oleh rumputan agaknya si raja obat bertangan keji mengira tampat itu cukup rahasia dan tak mungkin ada orang bisa menemukannya sehingga dengan ceroboh ia tidak menutupinya kembali dengan sebangsa di daunan Seng P pusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengar secara lapat dua ia menangkap adanya suara pembicaraan manusia dari dalam kuburan si raja obat bertangan keji adalah seorang manusia kenamaan dalam dunia persilatan Seng P tidak berani berlaku gegabah secara berhati dua ia mundur ke belakang minta giolan kiamlan dengan membawa anjing raksasa itu menanti di tempat kejauhan lalu kepada Tukiu bisiknya lirih LOOJ ilmu silat yang dimiliki si raja obat bertangan keji sangat luar biasa Toako pun terjatuh ke tangannya dengan adanya beberapa masalah yang menyulitkan membuat kita jadi sulit untuk turun tangan sekuat tenaga apalagi bertindak secara gegabah Siawute akan bekerja mengikuti perintah Toako dengan langkah hati dua Seng pet membawa Tukiu berjalan kembali ke depan kuburan besar suara dua yang ada di dalam dengan penuh perhatian terdenar suara Siaweling berkumandang keluar dari dalam kuburan ia sedang berkata kau memiliki julukan si raja obat dalam soal ilmu pertabiban serta obat dua yang tentu memiliki kemampuan yang lebih hebat dari orang lain mengapa kau tidak coba menciptakan obat mustajab yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita selama banyak tahun loohu sudah menjelajahi seluruh kolong langit baik utara maupun selatan tempat dua terkenal sudah kudatangi sayang belum berhasil juga kudapatkan obat mujarab yang bisa digunakan untuk menyembuhkan putriku dan belum pernah kutemukan pula orang yang cocok untuk dimintai bantuannya menolong Siaweling hanya saudara cilik seorang adalah satu duanya manusia yang paling cocok semoga kasuka menghadiahkan bantuan muloohu akan merasa sangat berterima kasih Siaweling menghela nafas ujarnya lirih aku sudah kau tawan mati hidupku sudah berada di tanganmu mengapa kau masih memohon secara demikian kepada kutabiat putriku ramah dan welas kasih ujar si orang tua itu dengan nada serak seandainya ia sadar dan tahu bahwa aku sedang memaksa kau untuk memberikan darahmu kepadanya ia akan bersikeras tidak mau menerimanya waktu itu loohu tak bisa memaksa dirinya lagi dengan kekerasan jadi maksudmu mohon kepadaku agar aku tidak beritahu kepadanya kalau kau yang paksa aku berikan darahku kepadanya memang demikian adanya si Yau tahih berjiwa pendekar dan bersemangat jantan bagaimanapun juga sudah pasti mati mengapa tidak mau berbuat kebaikan untuk menolong putri ku yang mendengar ucapan itu diam dua merasa hatinya tercekat ia berpikir persoalan besar yang menyangkut mati hidup seseorang mana boleh diruntingkan seenak maunya sendiri sementara itu si Yau Ling telah menghela nafas panjang dan katanya korbankan diri sendiri untuk menolong orang lain adalah suatu perbuatan mulia namun dalam keadaan dan situasi seperti ini Chai Hei masih belum relam mati mendadak terlihat cahaya api berkelebat secara tiba-tiba ruangan dalam kuburan itu jadi terang benderang Seng Pat segera melongo ke dalam tampak olehnya di atas mati berlapisan selembar permadani warna merah berbaring seorang gadis muda batu dua batas di sekitar peti sudah digali dan sebagai gantinya empat dinding tergantung kain sutar warna merah jelas untuk membuat tempat ini sebagai tempat tinggalnya sementah si Raja Obat bertangan keji telah mengeluarkan banyak tenaga maupun pikiran Siauling dan si Raja Obat bertangan keji duduk di sisi peti mati tetapi jauh jaraknya dari mulut gua bayangan tubuh memencar di balik dinding terkena cahaya lampu Seng Pat cukup memandang kedua orang itu sudah dapat melihat jelas bagaimana gerak gerik mereka berdua terdengar si Raja Obat bertangan keji setelah menghela napas panjang berkata lagi kematianmu pada saat ini sudah pasti persoalan bukan menyangkut tentang rela atau tidak loohu berjanji akan membantu dirimu dengan obat duaan dan mengurangi rasa penderitaan yang menyerang dirimu agar kau bisa mati dengan lebih tenang dan tenteram aku masih ada persoalan sekalipun mati aku mati dalam keadaan tidak meram persoalan pribadi apa katakan saja secara terus terang setelah jiwa si yauli ketolongan loohu pasti akan bantu menyelesaikan masalahmu eee sekalipun ku ucapkan juga percuma lebih baik tak usah ku tarakan sekarang kau boleh mulai turun tangan sang pet merasakan jantungnya berdebar keras pikirnya posisi dari si Raja obat bertangan keji saat ini terletak di sudut jalan mati dalam kuburan itu sekalipun dam dua aku turun tangan membokong pun belum tentu bisa mencapai sasaran agaknya aku harus masuk sendiri ke dalam kuburan tersebut sang pet adalah manusia cerdik banyak akal dan teliti dalam menyelesaikan segala masalah walaupun hatinya tegang pikiran tidak kacau setelah meninjau keadaan situasi memperhitungkan tindakan selanjutnya dalam menghadapi gerakan si Raja obat bertangan keji mendadak ia tarik napas panjang dua lambung yang gemuk dan gendut lambar dua menyusut diikuti badannya merendah dan melayang masuk ke dalam ruang kuburan senjata si Epo Aemas di tangan kirinya bergeletar cahaya tajam berkilauan menusup pandangan dan melindungi seluruh badan sementara tangan kanannya secepat kilat mencengkeram seng darah yang berbaring di atas peti mati si Raja obat bertangan keji mimpi pun tidak menyangka di tengah kuburan yang sunyi dan terpencil bisa muncul seorang asing menanti ia sadar akan bahaya darah di atas peti mati itu sudah terjatuh ke tangan seng pet hatinya jadi terkesiap semangat bertempur punah dan lambat dua ia menurunkan kembali telapaknya ke bawah lepaskan dirinya katanya lirih badan gadis itu sangat lemah napasnya amat lirih ia tak boleh menjumpai hal dua yang mengejutkan hatinya lagi menyadari perhitungannya tidak meleset si Raja obat bertangan keji benar dua memandang putrinya yang hampir mati bagaikan barang mustikanya liseng pet makin bertambah besar ia mendengar tertawa terbahak dua jaraku dengan putrimu hanya terpaut beberapa cun asalkan kau tidak turun tangan secara gegabah cah pun tidak bakal melukai putri kesayangan semangat jantan si Raja obat bertangan keji punah ia menghala napas panjang loh tiada ikatan dendam maupun sakit hati dengan kalian sepasang dari tiong ciu tapi kalian bersikap demikian tak tahu adat kepadaku merusak rencanaku untuk menolong jiwa putriku sebenarnya apa maksud kalian ha ha hal ini harus salahkah mengapa yok ong salah mencari orang salah mencari orang siapa tanya tok so yok ong keharuan siaoling tahukah kau apa hubungan siaoling dengan kami sepasang pedagang dari tiong ciu yang